Pada kesempatan kali ini admin akan membahas tentang mitos Roro Jongdrang di Candi Perambanan. Namun sebelum kita simak pembahasannya sampai selesai, silahkan bantu perkembangan channel ini. Dengan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya terlebih dahulu. Supaya kami bisa selalu eksis dalam menyajikan berbagai sejarah di video berikutnya. Dimohon untuk menyimak sampai selesai. Supaya kalian bisa bijak dalam menikapi video pembahasan kali ini. Siapa yang tidak kenal Candi Perambanan? Candi yang terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta sampai Jawa Tengah ini memang memiliki sejuta pesona. Banyak orang kerap menyebutnya sebagai Candi Roro Jongdrang. Perambanan adalah kompleks Candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi, atau sekitar tahun 850, oleh wangsa Sanjaya di era Mataram Kuno. Banyak yang beranggapan Candi Perambanan adalah salah satu Candi terindah di Asia Tenggara. Candi Perambanan terletak di Kecamatan Perambanan, sekitar 17 km timur laut kota Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta, dan 120 km di selatan Semarang. Candi yang menempati kompleks seluas 39,8 hektare ini memiliki tiga Candi utama di halaman pertama, yakni Candi Brahma sebagai Dewa Pencipta, Candi Wisnu sebagai Dewa Pemelihara, dan Siwa sebagai Dewa Pelebur. Candi Siwa berada di tengah, ukurannya terbesar dan tertinggi, menjulang setinggi 47 meter, diapit dua Candi lainnya. Ini menandakan Siwa adalah yang paling dipuja, dan merupakan aliran utama agama Hindu di Jawa waktu itu. Di setiap Candi utama terdapat satu Candi pendamping, yaitu Sapi Nandini untuk Siwa, Angsa untuk Brahma, dan Garuda untuk Wisnu. Ketiganya dipercaya sebagai wahana atau tunggangan para Dewa tersebut. Di samping itu, terdapat juga dua Candi apit, empat Candi kelir, dan empat Candi sudut. Sebanyak 224 Candi lain yang kebanyakan tidak utuh ditemukan di halaman kedua Candi. Di dalam Candi Siwa terdapat empat buah ruangan. Ruangan utama berisi arca Siwa, sedangkan tiga ruangan yang lain masing-masing berisi arca Durga, yaitu istri Siwa, Agastya, yaitu perwujudan Siwa, dan Ganesa, yaitu putra Siwa. Di dalam Candi Wisnu yang terletak di sebelah utara Candi Siwa, hanya ada arca Wisnu. Begitu juga di dalam Candi Brahma yang terletak di sebelah selatan Candi Siwa, hanya ada ruangan berisi arca Brahma. Perambanan memiliki relief Candi yang menggambarkan kisah Ramayana. Di panggung terbuka yang ada di barat Perambanan sendiri, secara rutin digelar pementasan senderatari Ramayana Perambanan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pentas ini biasanya banyak diminati oleh para turis mancanegara. Di Perambanan terdapat pula relief pohon Kalpataru, pohon pengabul permintaan dalam mitologi Hindu. Keberadaan relief pohon ini membuat para ahli menganggap bahwa masyarakat abad ke-9, memang memiliki kearifan dalam mengelola lingkungan. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Perambanan sebagai cagar budaya dunia. Candi ini memiliki fasilitas museum arkeologi, ruang audiovisual, warnet, wartel, restoran, hotel, toko-toko cinderamata, taman bermain, hingga taman rusak. Tidak dapat dipungkiri, kompleks Candi Perambanan adalah kekayaan arkeologi dunia yang wajib dilestarikan keberadaannya. Keunikan lain Candi Perambanan adalah terkait dengan mitos Roro Jongdrang. Mitos ini menyebutkan bahwa Candi Perambanan hanya dibangun dalam satu malam saja. Ini adalah salah satu bagian dari legenda putri Roro Jongdrang dan Bandung Bondowoso. Dikisahkan, pada zaman dahulu terjadi sebuah peperangan antara dua kerajaan di Jawa, yakni Kerajaan Pengging dan Keraton Boko. Kerajaan Pengging yang dipimpin Prabu Damar dan memiliki seorang putra yang tampan dan sakti bernama Bandung Bondowoso. Sementara Kerajaan Boko, diperintah seseorang raja kanibal yang kejam bernama Prabu Boko. Prabu Boko yang berwujud raksasa memiliki seorang putri cantik bernama Roro Jongdrang, yang namanya berarti darah atau gadis yang langsing. Singkat cerita peperangan dahsyat akhirnya dimenangkan Kerajaan Pengging, setelah Bandung Bondowoso maju ke medan pertempuran dan mengalahkan Prabu Boko. Di Kerajaan Boko, Bandung lantas bertemu dengan putri Roro Jongdrang, dan akhirnya tertarik lalu berniat melamarnya untuk dijadikan istri. Meski begitu, sang putri tidak mau karena Bandung Bondowoso telah membunuh ayahnya. Karena itu ia pun membuat siasat untuk bisa membalas dendam. Ia menyatakan bersedia di peristri Bandung Bondowoso asal bisa memenuhi dua syarat yang dimintanya. Pertama, Bandung Bondowoso diminta membuat sumur yang dalam. Dengan sangat mudah Bandung membuat sebuah sumur yang sangat dalam yang ia beri nama Jalatunda. Disinilah sang putri melancarkan siasatnya untuk membunuh Bandung Bondowoso. Roro Jongdrang menyuruh Bandung Bondowoso untuk masuk ke dalam sumur. Begitu berada di dalam sumur, Roro Jongdrang menimbun sumur itu dengan batu agar Bandung Bondowoso mati. Namun kesaktian Bandung Bondowoso mampu membuatnya bisa meloloskan diri dari sumur itu. Selamat dari maut, Bandung Bondowoso lalu sadar dirinya di perdaya Roro Jongdrang, yang berusaha untuk membunuhnya. Awalnya ia marah, namun akhirnya lulu oleh bujuk rayu putri yang cantik seperti dewi itu. Roro Jongdrang lantas mengajukan syarat kedua, bersedia dinikahi asal dibuatkan seribu buah candi dalam semalam, yang diperkirakannya akan gagal dilaksanakan. Bandung Bondowoso pun menyetujuinya. Bandung Bondowoso menunjukkan kesaktiannya, dengan memerintahkan ribuan jin untuk mengerjakan candi tersebut. Ketika menjelang tengah malam, pembangunan candi sudah hampir selesai. Roro Jongdrang lalu panik dan memutar otak membuat siasat. Ia lalu menyuruh para gadis untuk membakar jerami sehingga langit menjadi lebih terang. Ini mengakibatkan ayam-ayam lalu berkokok di mana-mana. Mendengar kokok ayam, yang menjadi tanda segera datangnya pagi, para jin yang membantu pengerjaan candi lalu tunggang langgang melarikan diri. Padahal candi yang dibangun sudah mencapai 999 buah. Menyadari usahanya gagal lagi karena ulah Roro Jongdrang, Bandung Bondowoso lalu murka berat. Ia langsung mengutuk Roro Jongdrang menjadi candi yang keseribu. Dikisahkan Roro Jongdrang akhirnya menjadi sebuah arca batu, yang masih ada hingga sekarang. Selain mengutuk Roro Jongdrang jadi arca, Bandung Bondowoso juga mengutuk gadis-gadis yang membantu membakar jerami menjadi perawan tua. Arca Roro Jongdrang yang ada di candi perembanan sebenarnya adalah arca durga, atau nama lengkapnya Durga Mahisa Suramardini. Entah bagaimana masyarakat waktu itu bisa mengaitkannya. Yang jelas arca durga di perambanan memang satu-satunya arca perempuan yang jelas terlihat di kawasan candi. Diduga dongeng ini disusun pada zaman era kesultanan Mataram Islam. Durga Mahisa Suramardini merupakan gabungan dari kata Durga, Mahisa, Asura, dan Mardini. Dewi Durga adalah nama lain dari Parwati. Istri Dewa Siwa dalam bentuk murkanya. Mahisa berarti kerbau, Asura berarti raksasa, sedangkan Mardini berarti menghancurkan atau membunuh. Jadi Durga Mahisa Suramardini berarti, Dewi Durga yang sedang membunuh raksasa, yang ada di atas tubuh seekor kerbau. Durga merupakan sosok Dewi yang terkenal di India, dan dipuja banyak umat Hindu. Di India, Durga dipuja di musim gugur pada pertengahan kedua bulan Asvina di kawasan timur laut negara itu. Dalam mitologi Hindu, Dewi Durga adalah pembunuh Mahisa, atau kerbau, penjelmaan Asura, yaitu raksasa musuh para dewa. Dewi Durga memang ditugaskan untuk mengalahkan Asura yang bisa menjelma jadi berbagai macam bentuk, termasuk raksasa kecil yang ada di arca Rorojongdrang. Sebagai Dewi yang digambarkan sedang berperang, Durga membawa senjata pada delapan tangannya. Tangan atasnya membawa cakra yang diberikan oleh Dewa Wisnu. Dia juga membawa pedang yang panjang, dan busur panah lengkap dengan mata panahnya. Tangan lainnya bawa pitaka, atau perisai, dan cangkang kerang pemberian Dewa Wisnu. Durga digambarkan dalam adegan kemenangan, setelah berhasil mengalahkan Asura yang berubah bentuk seperti kerbau yang besar. Tradisi pemujaan pada Durga masih bertahan dalam masyarakat Jawa, bahkan hingga sekarang. Setiap tahun, Keraton Kasunanan Surakarta selalu menggelar upacara adat Mahesalaum di Alaskrendowahono, di Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini para abdi dalam mempersembahkan sesajian di hadapan arca Durga Mahesha Suramardini, yang ada di kawasan hutan tersebut. Upacara Mahesalaum dilaksanakan setiap tahun pada hari ke-40, setelah acara Grebek Maulut. Ritual puncak dari upacara Mahesalaum adalah penguburan potongan kepala kerbau di hutan Krendowahono. Upacara ini adalah bentuk pengingatan kemenangan Durga atas Mahesha Surah. Namun, kini upacara Mahesalaum adalah simbol pemberantasan sifat-sifat buruk di dalam diri manusia, terutama kebodohan. Diharapkan dengan mengorbankan kepala kerbau yang mewakili sifat-sifat buruk dalam diri manusia tersebut, tercipta keseimbangan alam dengan kehidupan manusia. Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bisa bermanfaat. Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan semoga bisa bijak dalam menyikapi pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton!